Lepas semua yang ku inginkan Merilis ulang lagu beserta music video yang terdalam, Grup Benoah, membuat penikmat musik Indonesia bernostalgia. Ketertarikan penonton pun tidak hanya sekedar pada lagu, namun juga lokasi syuting music video yang terbilang ikonik, karena mengambil tempat yang sama persis dengan music video yang dirilis tahun 2003. Jalan Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat Keterikatan erat antara lagu dan sebuah lokasi juga bisa ditemui pada lagu-lagu The Beatles. Bagi Beatlemania, tempat-tempat seperti Abbey Road atau Penny Lane tentu sudah tidak asing lagi, hingga menjadi tujuan wisata. Dari sini muncul pertanyaan, Bisakah hype sebuah film atau musik menarik turis bahkan membawa dampak ekonomi bagi tempat-tempat yang identik dengan karya tersebut? Liverpool, kota kelahiran The Beatles yang juga mengilhami lusinan lagu hits karya band asal Inggris tersebut. Pusat wisata hingga jasa tour The Beatles bertebaran di sini. Magical Mystery Tour misalnya akan mengajak penggemar mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah bagi The Beatles. Mulai dari Strawberry Field, Penny Lane, The Cavern Club, Gereja St. Peter, hingga rumah masa kecil keempat personel The Beatles. Berdasarkan a report for Liverpool City Council, diperkirakan dampak bersih dari pariwisata dan warisan The Beatles pada 2014 bisa mencapai 81,9 juta pound sterling per tahun atau setara 1,3 triliun rupiah. Pariwisata tersebut juga berdampak pada setidaknya 2.335 pekerjaan. Branding wisata Liverpool melalui The Beatles bahkan berhasil menyelamatkan kota tersebut dari krisis sosial ekonomi di tahun 1980-an. Sama halnya dengan kota Yongin. Di sini berdiri Dae Janggem Park, latar andalan bagi drama film, video musik, dan produk-produk industri hiburan Korea Selatan. Landmark kota Yongin lahir dari drama hits tahun 2003 Dae Janggem. Sederet tour wisata ditawarkan untuk mengunjungi lokasi syuting drama Saget tersebut. Di dalam negeri, hal serupa mungkin dapat kita temui di Pulau Belitung, lokasi yang identik dengan novel dan film Laskar Pelangi. Sejak film dirilis tahun 2008, popularitas wisata Pulau Belitung meningkat drastis. Sepanjang 2011 sampai 2017 misalnya, BPS mencatat rata-rata kunjungan wisatawan meningkat sebesar 29 persen. Daerah yang awalnya merupakan pusat pertambangan timah tersebut, kini telah bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus zona pariwisata dan ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark berkat trademark negeri Laskar Pelangi. Fenomena tersebut sejalan dengan pendapat Kei Chon. Film memberikan pengaruh kuat melalui kesan terhadap suatu destinasi. Kesan ini berperan penting mempengaruhi proses keputusan berkunjung ke suatu destinasi. Semakin menyenangkan kesan yang muncul, semakin besar kemungkinan menjadi pilihan destinasi pariwisata. Simon Hudson dan GR Brent Ritchie bahkan secara mendetail membuat daftar lokasi yang mengalami peningkatan pengunjung usai dijadikan lokasi syuting film. Angka peningkatannya pun tidak main-main, mulai dari 7 persen hingga 300 persen. Sementara itu, Chris Gibson dan John Cornell dalam bukunya Music and Tourism on the Road Again meyakini music tourism punya dampak ekonomi langsung pada tempat dan manusia. Selain itu, ada keuntungan tak terlihat lain, khususnya pada aspek image dan marketability yang datang dari ketertarikan musik dan tempat. Terima kasih telah menonton!